Kejaksaan Negeri Toba Samusir menetapkan tiga orang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS di SMK Swasta Pembaruan Porsea. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samusir di Porsea, Zepri Pandapotan Simamora mengatakan, dari tiga orang tersangka yang telah ditetapkan, dua orang telah ditahan di rutan kelas 2P Baligie, satu orang lagi berinisial MM masih DPU setelah terlebih dahulu ditetapkan tersangka. Jeffrey menjelaskan modus yang dilakukan ketiga tersangka bekerjasama untuk memasukkan nama siswa piktip memanipulasi data DAPODIC agar mendapatkan dana BOS kurun waktu dari 2019-2020 hingga 2021. Akibat dari penyalahgunaan dana BOS, maka negara mengalami kurugen sebesar Rp277.607.000. Ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Kemudian setelah dana BOS tersebut cair, digunakan oleh para tersangka bukan untuk tujuan belajar mengajar, ngelainkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu mereka membuat pertanggungjawaban tanpa dirasari bukti pertanggungjawaban atau komplitansi yang sah. Terima kasih telah menonton!